Intro Netizen ungkap wajah asli syahri ini dibanding-bandingkan dengan Yuni Syara yang mulus Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahri ini kembali menjadi sorotan publik secara negatif Bahkan tidak tanggung-tanggung publik membandingkan syahri ini dengan artis Yuni Syara Hal itu terjadi ketika seorang haters membongkar dibalik wajah syahri ini Yang kini menjadi brand ambasador skincare ternama Warganya tersebut menuding wajah syahri ini saat mempromosikan skincare tersebut bukanlah asli Melainkan sudah banyak dipoles demikian yang ramai dia Akun Instagram at chungliwillneverdye Dalam akun Instagram yang sering menyerot syahri ini itu tampak foto incest tanpa editan Muka begini setelah pakai why not ya Demikian admin akun itu menuliskan caption Terlihat foto yang diungka syahri ini terlihat cantik memakai hijab berwarna putih senada dengan baju atasannya Wajah syahri ini makin sempurna setelah senyum manisnya menghiasi penampilannya saat itu Ketika menghadap depan kamera Terlihat jelas syahri ini memasang kontak lens andalannya yang berwarna coklat terang Wajah syahri ini juga terlihat menggunakan riasan tipis seperti biasanya untuk menggambarkan cantik natural Akan tetapi netizen melakukan beda foto dengan melisik lebih dalam dari jarak yang dekat Disebutkan jika wajah asli syahri ini ternyata tidak semulus dalam unggahan yang sering pajang di media sosial Dikatakan si admin netizen julid ini jika diperhatikan dari jarak dekat wajah asli syahri ini sangatlah berbeda jauh Netizen menyebutkan ada temuan beberapa garis keriput pada garis wajahnya Kemudian disebut-sebut terdapat beberapa beruntusan di pipi hingga bolong-bolong di bawah kantung mata Jadi keriput ada bopeng di bawah mata beruntusan duh ogaah kata akun tersebut memberikan keterangan Rupanya unggahan foto akun tersebut di amini netizen lain terbukti dari banyaknya tanda suka dari 370 orang Dari sana netizen bermondong-bodong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan Mayoritas netizen merasakan ada keanehan pada kehidupan syahri ini setelah menikah bersama dengan Reino Barak Komala lebih cering ini syara dan waktu jadi BA syahri ini kaya banyak curhat tentang unek-uneknya daripada promonya Senyumnya juga gak sumeringah kaya yang waktu awal nikah pas belum nikah kelihatan ceria sekarang aura wajah banyak beban pikiran Apalagi waktu budek ultah di postingan Pak beliau dicium dikening tidak terlihat bagai bahagia sama sekali Mukanya kaya memendam amarah dan kecewa tapi gatau juga karena aku ngarang ujar netizen Nikita Mirzani diduga bongkar trik lecik syar ini agar dinikahi Reino Barak dan sentil Hal Haram Ini Artis fenomenal syar ini diduga rela melakukan trik lecik agar bisa dinikahi oleh Reino Barak yang tak ayal menjadi pemberitaan panas Termasuk Nikita Mirzani yang turut memberikan pendapatnya Diduga ia mengetahui awal mula kedekatan antara syar ini dan Reino Barak jauh sebelum menikah Hal itu diungkap Nikita Mirzani di depan publik yang menyebut jika syar ini rela melakukan trik lecik demi bisa dinikahi Reino Barak Dengan melakukan hal haram ini sebelum menikah Nikita Mirzani tak menempik jika dirinya memiliki informan yang melihat syar ini Pergi berdua ke Jepang pada bulan Juli saat si pria diduga masih menjalin hubungan dengan Lunga Maya Hal tersebut dibongkar Nikita Mirzani di acara yang dipendu pengacara kondang hatman Paris pada beberapa tahun lalu Yang menyebut jika pelantur lagu maju mundur jantik ini melakukan trik berdua ke Jepang meski belum ada status bernikah Teman Niki ada yang lihat mereka berdua ke Jepang bulan Juni 2018 Beber Nikita dikutip hobs.id Melihat syar ini yang lebih dipilih dinikahi ketimbang luna Pengacara kondang ini pun tak memungkiri jika wanita yang berapis apa inches itu Daya pikatnya lebih oke sehingga membuat Reino memilihnya untuk dinikahi Dua-duanya teman saya tapi yang sana pacaran 5 tahun Dan yang ini beberapa bulan pacaran langsung nikah Berarti pemikatnya hebat saya tariknya oke Papar Hotman Paris Bukan Nikita Mirzani jika tidak menuai kontroversi Seperti saat memberikan pendapatnya tentang hubungan dua sosial kontroversial tersebut Ia merasa ragu jika Inces dan Reino hanya menjalin kedekatan singkat Hanya dalam waktu beberapa bulan saja sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah Menurut Niki mah gak mungkin Dekatnya cuma sebulan dua bulan gak mungkin Kalau sampai begitu mah udah lama memang papar Niki Ia pun menyebut jika Syarini dan Reino telah lama main belakang dari luna Maya Sebelum akhirnya benar-benar putus dan Inces melesat berhubungan hingga akhirnya menikah Mereka main belakangnya udah lama Lanjut Niki Diketahui jika Reino Barak mengaku putus dengan luna Maya pada Agustus 2018 silam Setelah itu ia pun gencar dikabarkan dekat dengan Syarini Hingga akhirnya resmi menikah pada Februari 2019 Peninggahan digelar secara intim di Tokyo Jepang Tanah kelahiran Reino Barak Berita tersebut pun menjadi pemberitaan besar dan viral di berbagai media tanah air Hingga dan tetap pun bekas diingatan netizen hingga kini Sementara itu Syarini dan Reino Barak terus menjalani kehidupan romantis rumah tangga Hingga mengincak usia ketiga tahun dengan bahagia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton